Intro Barong di Bali kini tidak hanya diciptakan untuk disakralkan Namun para perajin di Bali mulai kebanjiran pesanan barong Untuk digunakan mengisi beberapa event di Bali Salah satu perajin barong di Tegalalang Gianyar Mengaku kebanjiran pesanan barong untuk pementasan sedih Barong sebagai salah satu ikon Bali yang melekat di hati para turisman Canggara Memang selalu menjadi daya tarik tersendiri Tarian barong yang biasanya ditarikan saat pelaksanaan upacara umat Hindu di Bali Kini bisa disaksikan di beberapa tempat pementasan seni di Bali Hingga tempat-tempat wisata Hal ini juga semakin menambah ruang bagi para wisatawan menyaksikan tarian ini Semakin banyaknya kegiatan yang menampilkan kesenian barong Tentu membawa berkah tersendiri bagi para perajin barong yang mulai kebanjiran pesanan Made Suambe seorang pengerajin barong asal desa sebatu Tegalalang Gianyar ini misalnya Sejak 2 tahun menggeluti dunia seni sebagai perajin barong Made Suambe dibantu 3 orang karyawannya sudah menghasilkan puluhan barong Dengan berbagai jenis dan ukuran Seperti barong ket, barong bangkal, hingga rangde Pemuda lulusan isi dan pasar ini mengaku kesulitan saat proses pengukiran Karena membutuhkan ketelitian dan talenta tertentu Untuk membuat satu buah barong, ia menghabiskan waktu hingga 2 bulan Untuk proses pembuatannya sendiri, membutuhkan waktu berapa lama misalnya? Satu barong Kalau proses barong ukuran dewasa, ini kalau ukuran dewasa kurang lebih sekitar 2 bulan Untuk satu barong, dari awal pengerjaan sampai sebesar saya Dibantu? Ada kemana? Ini ada 2 orang Berarti bertiga ya? Untuk harga jualnya sendiri, kisaran berapa? Kisaran dari barong yang kecil Kalau barong ketet, itu dari 4 juta sampai 9 juta Kalau barong bangkal Kalau barong bangkal, kalau yang kecil yang buntut, 700 ribu sampai 18 18, untuk rangde Kalau rangde, ini saya jual 9 juta Sama kalau celuluk, kurang lebih 5 juta Apa yang diharapkan dari usaha ini? Kalau tiang pribadi, tiang memulai usaha ini berharap Supaya tradisi, apa yang diwariskan oleh ukuran kita Saya bisa menjaga dan melestarikan dari seni barong tersebut Barong, hasil karya Madi Suambe, kini dipasarkan hingga keluar Bali dengan harga yang beragam Tergantung ukuran dan jenis barong Ia berharap hasil karyanya mampu memberi sumbang sih bagi kesenian dan keajakan budaya Bali Jipayana Putra, Kompas Dewata Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kompas TV, independen, terpercaya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!